Ia pemirsa kehidupan satu keluarga pengemis di Sampit, Kalimantan, Tengah bergelimang harta. Satpol PP Kebupaten Kota Waringin Timur menciduk pengemis memiliki mobil dan motor keluaran terbaru. Terbongkarnya kekayaan keluarga pengemis di Sampit, Rungkap. Satpol PP Kota Waringin Timur mengantar pulang lima pengemis dan pengamen anak yang terjaring razia. Di halaman rumah keluarga pengemis terparkir sebuah mobil keluaran terbaru dan sejumlah sepeda motor. Tepergok petugas, akhirnya mereka mengaku kekayaan adalah hasil mengemis anak-anaknya yang berjumlah 12 anak. Anak-anak yang masih berusia sekolah dasar dipekerjakan untuk mengemis dan mengamen sejumlah persimpangan jalan di Kota Sampit. Setiap anak-anak menghasilkan uang antara rata-rata 200 ribu rupiah per hari. Untuk disetorkan ke orang tuanya. Bahkan, mengemis akhirnya diikuti oleh keluarga lainnya, gak dibuat menjadi kelompok pengemis. Ikut juga mengemis. Ternyata setelah kami di lapangan, kami hitung-hitung, itu memang pendapatan mereka dari keterangan mereka sendiri itu besar. Kalau dilihat dari jam kerja mereka itu dari jam 3, sekitar jam 3 sampai jam 5 sore, itu sekitar 2 jam. Menurut pengakuan dari mereka itu sekitar 200 ribuan, rata-rata 200 ribu per hari. Itu bisa kurang, bisa lebih. Jadi rata-ratanya 200 ribu per hari per orang. Jadi kalau dihitung mengestimasi aja, dia nurunkan anak 5 aja, 1 juta dia 1 hari. Kalau dikalikan dalam 1 bulan, bisa 30 juta. Keberadaan pengemis meresahkan masyarakat. Satpol PP Kota Waring Timur akan membuat peraturan untuk memberikan sanksi bagi warga yang memberikan uang ke pengemis. Warga disarankan menyalurkan sumbangannya ke rumah ibadah atau panti asuhan, serta yayasan berbadan hukum. Dari Sampit, Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, Anyus melaporkan.